Terima kasih. Dan kita berbicara juga dengan IDAI di Jakarta, Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ada di Jakarta. Jadi kekhawatiran itu disadari penuh ya Mas? Iya, disadari dan memang dari awal kita selalu katakan bahwa kita tidak berencana membuka kegiatan di sekolah sampai aman. Tahun ajaran memang mulai tanggal 13 Juli, tapi apakah belajarnya di rumah atau di sekolah itu sangat ditentukan oleh kondisi wabah. Jadi bagi para orang tua, yakinlah bahwa kita semua juga orang tua, kita semua juga punya anak, kita semua juga ingin anak-anak kita berangkat ke sekolah sehat, di sekolah sehat, pulang juga sehat. Bahkan jangankan ke sekolah. Sekarang untuk keragunan saja tidak boleh anak-anak, kami tidak mengizinkan. Keancol tidak boleh anak-anak, artinya kepedulian pada anak-anak itu di dalam wujud aturan, bukan sekedar pernyataan. Aturan-aturannya begitu, tiga kelompok, anak, ibu hamil, dan lansia. Jadi insya Allah kita akan berikan perhatian. Jadi tanggalnya pun belum ditentukan ya Mas Anies, belum ditentukan? Dan kita tidak akan melakukan langkah pembukaan kegiatan di sekolah sampai benar-benar aman. Oke, tadi ada pertanyaan dari orang tua murid, Mas Anies, soal sanksi kalau ada yang nekat misalnya? Sanksi? Ya apakah akan ada sanksi yang diberikan kalau misalnya ada sekolah yang... Oh tidak bisa, tidak boleh. Pasti akan ditutup. Jadi sebelum diizinkan maka tidak akan boleh membuka sekolah. Terus tadi juga ada pertanyaan tentang PBDB, PBDB ini tidak ada kaitannya dengan COVID. Jadi PBDB adalah aturan yang ada kondisi COVID ataupun tidak, ya aturannya seperti itu. Dan kita ingin memberikan kepastian dari tahun ke tahun. Jadi nanti kita diskusi lebih jauh, karena itu berbeda topik ya. Tapi prinsipnya adalah bahwa sekolah-sekolah harus taat pada aturan. Ini bukan hanya sekolah, sekolah, madrasah, juga diatur nanti pondok pesantren. Oke, bagaimana dengan pondok pesantren, Profiko? Karena sudah ada yang dibuka nih? Pondok pesantren? Ya, sama. Jadi sekolah itu tingkat penularan, risiko penularannya itu paling tinggi. Sedangkan dampak ekonominya paling rendah. Jadi kalau mau dibuka itu yang paling belakang. Setelah dilakukan kajian, simulasi, kalau memang semuanya sudah siap. Faktanya di lapangan pesantren-pesantren sudah mulai ada yang buka, bagaimana? Itu tidak boleh. Tidak boleh? Maka dari itu pimpinan daerah harus mengendalikan semua itu. Kalau enggak nanti kasusnya akan naik. Jadi jelas dan clear dari Satgas, dari pusat, pondok pesantren sekali ini pun, sekarang ini pun belum ada yang boleh buka. Pondok pesantren kan berarti pendidikan. Belum boleh. Belum boleh dibuka. Dan itu tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan agar aturan itu diikuti. Baik. Ini SAMPPD mudah-mudahan bisa menjawab bahwa seharusnya itu belum boleh bisa dibuka. Kang Gima mau menambahkan? Minggu lalu saya undang semua stakeholder di bidang pendidikan. Ada komite sekolah, ada pimpinan sekolah, ada perwakilan pondok pesantren, ada ikatan dokter anak Indonesia, Bogor, dan juga ada psikologa anak. Di situ kita petakan ada tiga persoalan utama. Pertama kesiapan anak didik, kedua kesiapan sekolah secara fisik, dan ketiga kesiapan sistem yang ada di sekolah. Dan semuanya ini kompleks. Sekolah itu juga kondisi berbeda-beda. Belum lagi kita berbicara jarak, belum lagi berbicara luas, geografis, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya terlalu berbahaya kalau kita paksakan dibuka sesuai dengan tahun ajaran. Paling cepat itu akhir tahun, bahkan mungkin paling bagus awal tahun depan. Awal tahun depan. Dan kalau melihat jangka waktu itu, singkat dokter aman, itu seharusnya sudah bisa cukup atau betul-betul nanti harus melihat kondisi lagi? Yang jelas tidak dalam waktu dekat dokter. Dengan syarat, kita minta pemeriksaannya itu 30 kali dari yang ada sekarang. Oke. Jadi kita bisa menggunakan gambaran. Mungkin angka ini kita bisa inikan, bisa diskusikan. Bahkan saya belajar statistik epidemiologi dengan Mas Pandu nih. Jadi saya tahu dari dulu waktu masuk. Jadi angka ini sebetulnya agak sulit kita melakukan convenience sampling saat ini menentukan. Jadi makanya kita minta 30 kali pemeriksaan anak. Dan kita nilailah pada Desember nanti. Oke. Jadi kalaupun dibuka, masih ada protokol-protokol yang harus terus dilakukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan. Baik. Mas Anies, ada yang mau ditambahkan? Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Pertama mengenai ayam tadi. Jadi mengenai ayam tadi, memang harga sempat naik, pasokannya justru terganggu. Jadi nanti kita akan langsung dari dinas kita yang mengurusi ini, DKP-KP, untuk langsung akroordinasi dengan para supplier. Yang kedua, BUMD kita akan langsung intervensi. Jadi kalau ada pasokan kita akan ambil, kalau kelebihan supply kita akan ambil, kalau kurang kita akan pasok. Sehingga harga ayam di Jakarta bisa stabil. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Mislang tadi. Ini juga tadi ada pertanyaan mengenai bis tadi. Dari Teddy tadi ya bertanya? Teddy, bis ya. Pak Bima, saya ingin sampaikan juga barangkali, izin nih Pak Bima. Siap. Karena kalau Senin, suka ada lonjakan tadi. Iya. Tadi sambil break saya cek. Jadi insya Allah nanti kita Jakarta siapkan tambahan bis. Alhamdulillah. Sekarang di Bogor itu berapa? Sembilan. Sekarang sebelas maksimal itu. Sebelas bis. Iya. Ya nanti insya Allah kita tambah 50 bis. Dan ke Bogor dan ke tempat lain, Jabodetabek. Supaya mengurangi jumlah penumpang bisnya. Kami tunggu bisnya Senin Subuh Pak Gump. Insya Allah. Senin Subuh kita siapkan 50 bis. Saya Senin Subuh stand by di stasiunan. Menjemput bis. Menjemput impian. Dan itu menjawab konkret tadi Teddy yang bertanya, yang spesifik meminta tambahan bis. Sudah dijawab insya Allah hari Senin ada tambahan 50 bis. Supaya minimal ya walaupun jumlahnya masih jauh dari yang dibutuhkan. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Baik. Saya ingin sebelum menutup, saya ingin ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, apa komentar Anda Pak Pandu? Saya ingin Anda spesifik bicara soal pendidikan ini Pak Pandu. Ya, pendidikan memang sulit kita putuskan sekarang. Karena begitu beragam dan kompleks. Dan anak itu termasuk kelompok rawan yang harus kita lindungi. Karena itu adalah masa depan bangsa kita. Dan ini yang kita perlu perhatikan. Karena kita menjadi bingung. Kita ingin memberikan pendidikan terbaik. Tapi kalau pendidikan terbaik itu harus di sekolah, risikonya sangat tinggi. Dengan demikian kita harus memberikan supaya walaupun nanti belajar di rumah, anak itu mendapat hak pendidikan yang terbaik. Jadi kita harus berinovasi. Bagaimana anak-anak yang tinggal di rumah atau homeschooling, itu bisa menjadi inovasi baru yang bagi pendidikan. Orang tua terlibat, ada mungkin guru-guru terlibat, dan teknologi-teknologi pendidikan akan berkembang. Bagaimana supaya kita semua belajar. Kita bukan hanya dari monu internet, tapi radio, TV, dan banyak sekali modus-modus yang kita bisa optimalkan. Nanti kita harus berebuk dengan banyak pihak, bagaimana mengubah pendidikan yang lebih merdeka, yang di mana anak juga bisa belajar macam-macam, dengan pengetahuan yang lebih luas. Dan saya kira kita bisa kok. Bisa tidak kehilangan generasi yang tidak terdidik, tetapi juga kita melindungi kelompok anak, supaya tidak mengalami dampak dari COVID ini. Dan itulah artinya normal baru, bagaimana kita beradaptasi dengan situasi baru, normal-barunya di situ ya Pak Pandu. Baik, ada satu pertanyaan penutup dari Instagram, dari Megatrikania. Pertanyaannya, Mbak Nana, titip pertanyaan, Pak Terawan ada di mana ya? Terima kasih. Baik, saya akan jawab. Tiga bulan PSPB, Mata Najwa hampir tiap minggu mengundang Menteri Kesehatan, Pak Terawan, tapi belum bersedia hadir di Mata Najwa. Itu jawaban saya soal Pak Terawan. Pak Wiko mau menambahkan, Pak Terawan di mana Pak? Ada di kantornya, Mbak. Ada di kantornya, baik. Dan itu jawaban yang paling konkret. Atau mungkin malam ini sudah di rumah. Selamat malam Pak Terawan yang menyaksikan, kami tunggu hadirnya di Mata Najwa. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Terima kasih kepada tamu-tamu saya yang sudah datang. Terima kasih kepada publik yang bertanya. Mohon maaf, tidak semuanya bisa dijawab. Ada ribuan pertanyaan yang masuk. Insya Allah kita akan terus berusaha, sama-sama belajar normal baru. Selamat malam teman-teman. Sehat terus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Duga bahkan walau kelak vaksin ditemukan dengan nyata. Normal baru jangan disikapi semata soal kesehatan, agar perbaikan bisa berhasil dengan signifikan. Jangan tanggung-tanggung merombak pola-pola lama, sudah banyak kerusakan yang diciptakan umat manusia. Bergerak mundur jelas tidak bisa menjadi pilihan. Adaptasi jadi syarat segala bangsa untuk bertahan. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Dulu terpendam, menyala dalam hayatku. Duka padamu. Duka padaku, saling lebu. Menghalau awan menduk. Kemanusiaan itu seperti terang pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!